Book People, toko buku independen terbesar di Texas, merupakan pemasok buku ke sekolah-sekolah setempat. Namun, Undang-Undang Baru Negara Bagian itu akan mempersulit hal tersebut. Semua pemasok buku harus membaca dan menerima semua buku yang jual di masa lalu dan di masa depan, berdasarkan sistem penerbangan yang sangat subjektif yang telah menerima untuk relevanan seksual dan konten seksual. RISEC adalah bagian dari kelompok penjual buku yang menggugat perda di negara bagian Texas. Undang-Undang ini telah digunakan untuk melarang ratusan buku. Pada tahun ajaran ini, dari ruang kelas, perpustakaan, atau karena menunggu penyelidikan. Pendukung Undang-Undang ini termasuk kelompok Texas Values. We support the bill for a number of reasons including the fact that it's truly about protecting the innocence of our children and empowering parents to decide what materials a child consumes rather than having a government school indoctrinate our kids. Texas Values mengatakan bahwa toko buku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka jual ke sekolah-sekolah. One example is this book called Let's Talk About It that's been going around in public libraries and school libraries. This book is explicit and very graphic. However, it actually received an award for I believe youth excellence. And so it's very necessary for the vendors to be honest about whether or not these books are explicit or not. Siapa yang memutuskan apa yang kurang pantas adalah salah satu tantangan dalam menegakkan hukum. Pemilik toko buku Blue Willow mengatakan satu-satunya persyaratan untuk bekerja di toko buku adalah berusia 16 tahun, bukan dilatih untuk penilaian buku. Dalam gugatan toko buku terhadap undang-undang tersebut, pengadilan banding AS telah menjadwalkan sidang argumen lisan pada akhir November. Para penjual buku dijadwalkan akan menerima pendoman penilaian pada 1 Januari dan memiliki waktu hingga April untuk mematuhinya atau kehilangan hak mereka untuk menjual buku ke sekolah-sekolah. Menurut Lembaga Kebebasan Berekspresi PEN America dari tahun 2021 sampai 2022, Texas menjadi satu-satunya negara bagian dengan lebih dari 750 pelarangan buku. Disusul dengan negara bagian Florida dengan 500 pelarangan buku. Topik-topik yang dilarang antara lain adalah LGBT dan juga karakter non kulit putih. Disusul dengan topik pubertas dan rasisme. Dari Washington DC, saya Ryot Wasikal dan tim VOA.